PEMBURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pemerintah menjadi penafsir tunggal terhadap hidup matinya organisasi kemasyarakatan. Menurut para pemohon, ketentuan tersebut telah mereduksi prinsip negara hukum yang telah dijamin dalam konstitusi. Selain itu, frasa paham lain yang terdapat dalam Undang-Undang Ormas dinilai para pemohon berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Menurut para pemohon, ketentuan tersebut multitafsir, sehingga rentan digunakan secara serampangan oleh pemerintah untuk menjerat Ormas-Ormas beserta pengurus dan anggotanya yang berseberangkan dengan pemerintah dengan tuduhan anti-Pancasila. Pemohon mendalilkan Undang-Undang Ormas dinilai mengancam hak konstitusional para pemohon untuk bebas berkumpul, bersirikat, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nerani. Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, pasca disahkannya Perpu Ormas menjadi Undang-Undang. Para pemohon mempersoalkan hilangnya peran pengadilan dalam membuktikan suatu Ormas bertentangan dengan ideologi negara serta adanya frasa paham lain yang dinilai tidak jelas dan multitafsir, sehingga berpotensi dapat menjerat kepada Ormas yang dianggap berbahaya tanpa adanya proses hukum di pengadilan. Terima kasih telah menonton!